Volvo seri 9, 960 Rata-rata tuh 30 atau bahkan under 30 Dulu temen gue pernah dapet Volvo 960 Royal X KTT Cakep banget, itu cuma 18 juta 306 N5 dan My 2000 itu mukanya tuh hampir sama Gue bisa bilang tuh mobil enak banget lah Cuma kalo lo bandingin sama Jepang-Jepangan kayak Di rensekian nih lo bisa dapet DX segala macem Yang ga ada tai-tai nya lah sama tuh mobil lah Oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel Di ngobrol otomotif kali ini temen-temen Gue lagi di salah satu tempat perbaikan mobil Yaitu bengkel Barang brother Agri, gokil bro Yoi, thank you banget bro ya Thank you juga bro Waktunya ya Siap Gokil, pangling gue liat lo Udah lama gue ga ketemu lo ya Terakhir pas gue ulang tahun mesti inget gue Iya bener 6 April Sekian bulan yang lalu Sekarang bulan Juni Iya, dua bulan yang lalu lah Dua bulan lah kurang lebih ya Kurang lebih dua bulan yang lalu Dan kita kali ini bakalan ngobrol-ngobrol sama bro Agri Sesuai dengan thumbnail dan judulnya Yaitu rekomendasi mobil 30 juta Yoi Namun sebelumnya kita sampaikan dulu Jadi gue lagi ada di bengkel mobil Yaitu Mamang Teknika Nah ini Instagramnya gue cantumin Thank you banget, owner siapa? Om Revo Om Revo, halo Om Revo Gue bakalan bikin konten sama Om Revo nih Harus itu ya Om Revo dari kita bikin konten nih bareng Om Revo nih Owner dari bengkel Mamang Teknika Nah lo yang pengen benerin mobil Atau restorasi atau apa nih tempat ini Spesialisasinya apa di bengkel? Ini kayaknya apa lo gak ada sih Apa lo mau dia ada Jadi langsung aja kepoin ke Instagram ya Oke bro Nah ini kan Rekomendasi mobil 30 juta Langsung deh Lo opening dulu Jadi Oh iya sorry nih sebelum lo ngomong Gue sampein juga Gue sama Agri udah bikin video beberapa Kita ngobrol Kalo gak salah udah tiga nih Ditampilnya sama si Jack Thumbnailnya Lo harus tonton juga Pembahasannya seru sebelumnya Video kali ini Ada video sebelumnya sama Agri juga Bro kalo misalnya pertanyaannya Bro Rekomendasi mobil 30 juta Lo mau ngomong apa? Rekomendasi mobil 30 juta Maksudnya mobil apa ya? Yang menurut lo worth it Dengan angka itu Kalau kita ngomongin secara luas Sebenernya mobil di range 30 juta Itu ada banyak banget sih Om Yang rekomen ya Cuma Kalo misalkan kita ngeliat budget nih Misalkan di angka 30 juta Untuk kebutuhan taro lah Mungkin emang untuk dipake Dan tipis-tipis dipake untuk hobi lah Berarti kan emang budgetnya Rada-rada mepet tuh kan 30 juta Yang artinya Mobilnya harus gak rewel Iya Iya Dalam artian Spare partnya masih banyak Bisa dicari Terus juga Selain spare partnya Banyak Bisa ditemukan dan murah Mobilnya juga harus gak rewel Dalam artian memang Mungkin part elektroniknya Part elektroniknya masih belum banyak Gue rekomendasi mobil-mobil Jepang sih Part partnya masih lumayan gampang dicari lah Gila sih itu mobil ya Iya Legend asli Legend banget Parah sih Tapi kalau misalnya Ngomongin mobil Jepang Ini kan ada yang Toyota Ada yang Honda sih ya Iya Kadang gini sih orang beli mobil gitu Kalau misalnya Ini nih masuk nih budgetnya Cuma kadang juga masih mikirin Ah tapi kurang kece nih Ada beberapa brand Misalnya gue maunya Honda gitu Tapi kadang Ketuaan ya gue bilang Tapi ini masih Oke gak buat dirawat ya Mengingat yang lo bilang juga tuh Electrical gitu kan Iya Waduh itu kelistrikan Kalau misalnya udah harus ngurut kabel lagi Iya Bisa-bisa harganya jadi Dari 30 belinya 30 Perbaikannya 20 Betul Total-total gocap deh Iya betul Nah jadi Rekomendasi mobil 30 juta nih Jadi kayak Apa ya Jangan sampai nih orang-orang kayak Kebingungan gitu Apakah gue harus sabar Nungguin sampai duit gue Ada gocap kali ya Atau sebenarnya menurut lo nih Sudut pandang lo Enggak sih ada Ada beberapa mobil yang Kayaknya udah siap pake juga gitu Iya Banyak sih Di range gitu sebenarnya ada banyak Ya kalau benerin pasti ada Cuma ya tipis-tipis lah Kalau menurut gue Kayak Enggak terlalu banyak ngabisin duit Dan gak terlalu banyak Perbaikan dan PR gitu loh Tapi itu balik lagi ke kondisi masing-masing sih Kan tiap owner atau seller kan Nge-maintains mobilnya beda-beda ya Balik lagi ke kondisi mobilnya sendiri Tapi kalau menurut lo Mobilnya apaan kira-kira Yang bisa diberikan rekomendasi lah Kalau misalnya Honda deh Iya Lo megang mobil Honda ya Honda Sebenarnya Balik lagi It depends by the condition ya Balik lagi ke kondisinya kayak gimana Cuma kemarin banget itu Temen gue tuh baru ada yang jual Honda Genio Oh Genio Genio Itu di range 30 jutaan tuh Lebih tepatnya 32 32 ya 32 Genio ya Genio Sebenarnya mungkin kalau Genio yang rapih banget Kan rapih nih kan Artinya kan luas banget ya Betul sih Ada yang rapih Misalkan mungkin Mesinnya sehat nih Kali-kakinya lumayan Tapi interiornya udah gak ori Oke Iya Atau mungkin sebaliknya Mobilnya overall masih orian nih Cuma mungkin ada problem di mesinnya Atau di kali-kakinya dan lain-lainnya lah Atau mungkin yang paling common pajak tuh Biasanya pajak atau bahkan platnya mati Ya balik lagi ke kondisinya masing-masing lah Cuma kalau misalkan Di range segitu Kalau nyari yang kondisinya biasa-biasa aja sih Mungkin gue lebih rekomen Genio sih Genio ya Iya Honda Genio Atau kalau susah dapet Genio yang range segitu Bisa juga Maestro Maestro Iya Honda Maestro Maestro tuh legend bro Asli Legend banget Wah itu gokil Iya 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 Tapi Maestro gak harganya segituan ya Maestro kalau misalkan Iya sebenarnya balik lagi ke kondisinya masing-masing Iya sih Cuma kalau yang kondisinya Yang tergolong Sandar ya Iya standar Biasa aja lah Biasa aja Iya yang gak bagus-bagus banget Karena banyak yang jadiin mobil tuh Sebagai mobil hobi juga kan Bener sih Yang bener-bener cakep semuanya Luar dalam kempling Betul Mesin sehat Kita taruh mobilnya biasa aja lah Maestro 30-an dapet banget Iya iya Dapet banget Maestro tuh kalau gak salah Setir Power steering-nya tuh Kayaknya pake jari aja Lu bisa 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 keputar tuh setir Katanya ya Iya 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 Dia power steering-nya ringan banget Katanya ya Katanya ya Gue belum pernah pake mobil itu sih Iya Dan ada variannya langkanya Cuma kalau yang varian langkanya Kayaknya gak Dapet harga segitu sih Ada yang varian langkanya itu Maestro 4WS Atau 4WS Jadi 4 wheel steering Oke Iya 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 Ketika lo belokin setir Yang muter itu bukan cuma ban depan Tapi Ban belakangnya juga ikut muter Oke Yang dimana dia memperbaiki radius puter Radius puternya jadi bisa patah banget Karena ban belakangnya ikutkan Secara dia Size-nya juga gede Soalnya Wheelbase-nya kan panjang Panjang Kalau Puter balik Sebenernya gak se-effort itu sih Cuma dibanding-banding mobil yang wheelbase-nya kecil Ya dia lebih Sedikit Panjang lah Apa kabarnya Volvo tuh ya Volvo juga panjang bro Iya Volvo panjang-panjang Tapi ngomong-ngomong Volvo juga harganya Kayaknya Eh gue capan deh Kalau gak salah Volvo tuh ya Tergantung Tergantung kondisi lagi Lagi-lagi Tergantung kondisi dan seri apa Iya iya Tahun berapa Benar Kalau seri 9 ya Kayak 960 Gitu-gitu Itu bahkan sekarang Setau gue ya Yang kondisinya lumayan pun Banyak yang Di under 30 Iya iya Ini sorry-sorry yang punya Volvo ya Gue gak spesifik ngomongin mobil lo nih Kan kondisi mobil kan beda-beda nih Cuma ya itu Kebanyakan tuh Kalau Lo liat marketplace sekarang Volvo Seri 9 deh Taruh deh Yang paling common nih Paling banyak Volvo seri 9 960 Contohnya Rata-rata tuh 30 Atau bahkan under 30 Malah dulu Temen gue Pernah kayak dapet Harta karun sih jatohnya Ini sharing aja ya Tapi gue gak bilang Yang spesifik Kalau semuanya Seperti ini Atau mungkin lo bisa dapet kayak gini tuh Belum tentu Volvo Volvo 960 itu kan Pernah dipakai Buat KTT kan Oke Kalau gue gak salah KTT Asia Afrika dulu Tahun 95 atau 96 Jadi sebagian Sebenarnya gak banyak juga Gue lupa kepakai Berapa unit Pokoknya ada beberapa Volvo 960 Yang sekarang masih jalan Dan dulu emang Mobil itu bekas KTT Iya Mobil pejabat lah Iya Dulu memang dipakai KTT Dulu temen gue Pernah dapet Volvo 960 Royal X KTT Interiornya Ori Cakep banget Itu cuma 18 juta Pusat Serius Serius Interiornya Ori semua Tapi mesinnya Mesinnya Temen gue turun setengah Waktu itu Karena mobilnya overheat Tapi Ori interior ya Interior Ori Sampai cat pun Ori Itu bener-bener kayak Gue bisa bilang Mobil simpenan lah Mobil simpenan Dan emang bener-bener X KTT Sampai Stiker-stiker bekas Apa namanya Yang KTT masih ada Sama Gue gak tau Ini buahan pabrik atau enggak Tapi Dia tuh masih ada Ini Flagpole Namanya Yang tiang bendera Iya Itu dia tiang bendera Masih ada Itu dapet temen gue 18 juta Wih burah lah bro Burah banget Sekarang kalau misalnya Ngomongin ngurusin Mesin turun setengah Ya gue gak tau ya Biaya Service mesin itu Sampai turun setengah Paling berapa sih gitu Kalau gue gak salah Temen gue kan Kebetulan kan bengkel ya Jadi tinggal beli spare parts aja Iya Tinggal kerjain sendiri Iya Waktu itu gak habis banyak 3000an kali Di luar jasa Dan lain-lain ya Karena temen gue Kerjain sendiri kan Dan itu beres lagi Beres lagi Sampai detik ini Mesti dipakai Sampai detik ini Mesti dipakai Nama siapa itu bro Nama temen gue Akbar Akbar Wih brother akbar Boleh juga tuh Dispil mobilnya tuh Di tag ya Instagram gue Pengen liat Penasaran gue Boleh Tahun berapa deh Kalau gue gak salah Volvo nya tahun Berapa ya Sembilan Wah gue lupa tuh 90an lah ya Iya 90an Gue pastinya lupa 95an apa Kalau gak salah Gue lupa tuh Pasti ya tuh Tahunnya berapa Tapi yang gue inget Mobilnya dapet 18 juta 18 juta Dia beli tahun Tahun 2020 Anjir belum lama ya Iya 2020 dibayarin Tahun 2020 Dia beli dimana tuh bro Itu waktu itu Dari temen Dari temen juga sih Dapetnya sih Oh ada yang nawarin Iya Kebetulan kan yang temen gue kan Punya bengkel Waktu itu ada bengkel rekanan lah Emang bengkel rekanan ini Main Volvo Oh gitu Iya 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 Terus Volvo nya dijual Murah gitu lah Iya Iya Suatu di stank Gila loh Iya Suatu di stank Parah itu Mobil kuat bro Kuat banget Nyaman Bajak tuh Modar Tapi ada ikannya Volvo tuh Ketibaan apa gitu Kalau gak salah Ada kecelakaan Container Miring Kagak kenapa-napa bro Iya Cedar Gila Gue bilang Volvo goke Plat nya emang kuat Asli Parah ya Nah bro Tapi tadi lu nyinggung Kalau Honda Si jenio Gila Itu mobil memang Kalau misalnya Ada dananya Di touch up Di cakep-cakepin Wah lucu Keren sih Manis Manis banget Iya gak Dan kenapa gue nyariin yang jenio Karena kan Orang Ngari budget Ngari mobil dengan budget 30 juta ini Fungsinya untuk apa dulu nih Untuk dipakai kah Pure dipakai kah Untuk hobi kah Atau 50-50 nih Dia pake-pake juga Dipake hobi juga Kan rancu nih ya Dia budget 30 ini Untuk apa Tapi taro lah Dia emang untuk pake-pakean Ya Gue nyari yang Paling muda aja Si om denku setahunnya Menurut gue Genio tuh Dari segi Tahun berapa dia 90-an 90-an ya Iya 90-an Dia kan Satu basis sama ST Loh kan Cuma ST Loh udah kegoreng banget Sekarang Menangnya disitu juga Kalau menurut gue Karena Kita gak bisa nebak kan Hargan di mobil Suatu saat akan Ikut melejit Atau enggak nih Kayak tahun 2013-2014an lah Mungkin Temen gue kan udah Waktu itu kan Ada yang pernah punya ST Loh ya Pada saat itu tuh Harga ST Loh ya Seinget gue Cepet aja tuh udah wow Pada saat itu ya Kalau ada yang jual Cepet tuh Udah wow tuh Tahun 2013-2014an lah Sekarang mana dapet Sekarang udah kepala dua Bahkan kepala tiga Belum lagi yang udah Dimodif-modif mobilnya Kan kebanyakan Yang pake itu mobil kan Yang gue liat ya Kebanyakan kan udah dimodif Dan dimodifnya minimal Kayak swap engine Ke B-series Dan lain-lain Iya Kalau misalkan Yang kayak gitu Udah gelap banget sih 200-an sih rata-rata Iya gak sih Iya sekarang udah 200-an Pake gitu loh Nah kalau ngomongin Balik lagi ke topik Kita ngomongin Genio Genio basisnya sama Kayak ST Loh Bahkan Pada jamannya Kan sama-sama baru nih Set ST Loh dan Genio Barunya dulu Lebih mahal Genio Awalnya ya Barunya Iya pada saat barunya Malah lebih mahal Genio Cuma Mungkin Seiring berjalannya waktu ya Mobil-mobil GDM Dua pintu Mulai naik daun lagi Terus juga Untuk dipake balap pun Itu mobil Basicnya enak banget Kan Pada jamannya Sampai detik ini sih Masih banyak yang Pake itu mobil Untuk derakan Derak maupun balap touring Memang basis mobilnya Sangat oke sih Untuk dimodifikasi ke Taraf itu Jadi Ya gak heran Kalau harganya bisa melejit Kayak sekarang Bahkan Nyaingin jauh sih Berkali-kali lipatnya Genio Gila sih Nah tadi kan Ini bro Untuk Honda Genio Gitu Ya gue juga setuju sih Itu mobil Asik lah Kalau misalnya lo Pake buat warawiri Oke Terus kalau misalnya Juga Lo yang belinya Usia-usia Gen Z Atau mungkin Millenial Beli itu Kece lah Suatu saat lo ada dana Pelan-pelan Dicet Dirapihin Kacanya lo peningin Pakein kaca film Ganti pelek Cakep sih Manis sih Nah terus Itu kan Honda gitu ya Iya Nah terus Kalau brand lain Iya Itu harga segitu juga menarik nih Menarik Mobil-mobil yang lain nih Menarik ya kan Kayak Eropa Korea Nah itu juga menyuguhkan Apalagi itu lebih gila lagi bro Lebih kece lagi Lebih kece lagi Nah cuman gue gak tau ya Kalau ke Eropa nih Ngomongin Eropa nih Iya Budget 30 Katakanlah bicara ngomongin lo pribadi nih Lo punya budget 30 Lo harus beli mobil Eropa Mobil apa yang kalau lo beli Kalau pertanyaannya kayak gitu Gue pribadi ya Iya Gue pribadi Gue akan Langsung tertuju ke satu mobil Oke Cuma mungkin mobilnya Kurang common nih Mungkin ntar lo bisa browsing Atau lo tampilin fotonya Oke Mobilnya adalah Pujo Barannya ada Pujo Woy gokil Atau Orang sini Biasanya lebih Familiarnya ngebeta Pichut Atau Kalau dibaca Pugeot Iya Iya Benar-benar Barannya adalah Pujo Pujo Iya karena Gue pernah ada Kenapa mobil itu bro Gue pikir lo mau bilang Mercy atau BMW Mercy atau BMW Karena lo tertujunya Langsung Pujo aja deh Kalau gue punya 230 Gue mau beli mobil itu Ada kenangan kah Hama mobil itu Sehingga lo Wah gue mobil itu Ada Ada kenangan banget Iya Oke oke Sebenarnya gue Tidak mainstream gitu Tidak mainstream Betul Sebenarnya mobil yang gue mau bahas ini Gue belum pernah punya sebelumnya Oke Tapi kalau brand Pujo Gue dulu pernah pakai Oh gitu Kebetulan mobil pertama gue Emang Pujo Serius loh Iya Mobil pertama gue Waktu itu adalah Pujo 505 505 Iya Yang gue beli seharga 5.500.000 Tahun doang bro Itu gue beli tahun 2015 Mobilnya tahun 87 Wih gokil Itu gue beli 5.500.000 Pujo 505 GR Anjir 4 pintu Pasti 4 pintu dong Pasti 4 pintu Oke 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 Mobil pertama gue itu Pertama Masih karbu ya Yes Masih karbu Berapa tahun lo pelihara itu bro Gue pelihara itu setahun doang sih om Oke oke Setahun doang waktu itu Nah untuk yang sekarang 30 juta yang menurut lo Punya duit 30 Lo akan beli apa Beli mobil Pujo Tipe apa Gue belum pernah punya mobil ini Tapi gue udah sering pakai Oke Karena gue pernah ceritakan dulu Gue pernah kerja di bengkel Oke Kebetulan gue pernah Bener ini mobil Dan mobilnya gue pakai-pakai juga Sampai detik ini pun temen gue Masih banyak yang pakai Mobilnya adalah Pujo 306 306 306 N5 Sebenarnya ada 3 3 generasi Kalau gue gak salah Pujo 306 N3 Terus 306 N5 Sama 306 May 2000 May 2000 Dia Tulisannya memang gitu Oh beneran Bukan nickname ini May 2000 306 May 2000 Yang paling akhir itu 306 May 2000 Tapi kalau gue N3 306 N5 306 N5 Generasi tengah Tahunnya tuan berapa? Tahunnya Tidak Kalau gue gak salah Tahun 90an 90an akhir Kayak 97 98 Gue spesifik tahunnya Lupa Tuh gue Cuma tahun-tahun 306 N5 Dan May 2000 Itu mukanya Hampir sama Tapi kalau N3 Itu mukanya Lebih tua Kalau gue prefer Emang tampang Dari segi tampang Gue lebih seneng 306 N5 Dan Kenapa Gue gak saranin Yang paling akhir Kalau gue gak salah Untuk yang generasi terakhir Itu malah gak ada yang versi Matic-nya Yang 306 May 2000 Itu May 2000 Itu kan tahun 2000 Kalau gue gak salah Dia itu tahun Di atas 2000an Mungkin Anak-anak wisit Bisa koreksi Kalau ada yang lebih ngerti Kalau gue salah Mungkin bisa dikoreksi Tapi setau gue Dia Tahunnya tuh Di atas tahun 2000 Dan dia gak ada Matic-nya malah Manual ya Yang gak ada Matic-nya tuh Malah generasi Dari N3 Sampai N5 Itu dia ada Manual dan Matic-nya Dan Kenapa gue saranin Saranin ini Untuk harga Segitu Gue bisa bilang Tuh mobil Enak banget lah Ya Sorry to say nih Kalau gue ngomong Rada-rada nyablak nih Cuma kalau lo bandingin Sori ini ya Jepang-Jepangan Kayak Mungkin Di rensekian nih Lo bisa dapet DX Segala macem Yang gak ada Tai-tainya lah Mata mobil lah Bener-bener Enak banget Senyaman itu Oke Oke Itu Kalau misalnya lo ditanya Mobil Eropa Lo akan pilih Uzo 305 306 N5 306 N5 Oke manual dong ya Mau manual Mau Matic Bebas Selama Matic-nya sehat Selama Matic-nya sehat Gue sih bebas Cuma kalau gue pribadi punya duit Kan mobil gue ada manual nih Sori gue ada manual Gue sih beli mobil gue Matic sih Karena bener lah Untuk mobil Enak banget Enak Terus Tampangnya Sampai sekarang tuh Menurut gue timeless lah Kalau kata orang sekarang Enggak Apa ya Lo tau itu mobil tua Cuma gak keliatan tua Gak kemangan jaman ya Betul sekali Bodinya masih enak dilihat Dan satu lagi Dia sedan tapi compact Sedan tapi compact Ya Ujo itu kan yang banyak Beredar disini Apalagi tahun-tahun itu kan Ada 3 seri ya Seri 3 Seri 4 Dan seri 5 Yang seri 3 itu Seri paling compact lah Jadi bener-bener Enak banget Buat daily Dia sedan tapi kecil Dimensinya Oke Nah ini menarik nih Gue pikir lo akan Menyebutkan Satu Mobil Brandnya si BMW Atau Mercy Ternyata Puzo Nah bro Yang terakhir Kalau misalnya Lo ada duit 30 juta Mobil Korea Apa yang akan lo beli Sekarang kita ngomongin Mobil Korea Karena tadi gue nyebutin kan Sebenarnya tadi Di awal udah ke spill Punya duit 30 juta Lo harus beli mobil Korea Mobil apa yang lo pilih Kalau pertanyaannya gitu Hyundai Accent tuh Masih dapet 30an Hyundai Accent ya Gue salah satunya Ngerekomen itu Cuma Hyundai Accent tuh Gue belum pernah ada Pengalaman megang sih Oke Jadi gue kurang tahu tuh Kayak Nyari spare partnya gimana Maintenance-nya gimana Gue kurang paham Cuma kalau ngeliat Saudaranya Avega Sampai sekarang Masih banyak berkeliaran Harusnya aman-aman aja sih Tapi si Avega tuh Kayaknya 40-45 ya gak sih Iya Iya ya Segituan ya Kalau 30 kayaknya gak dapet ya Digantung kondisi kali ya 30 mah gak bakal dapet Iya sih Cuma yang kayak gue bilang tadi Lo bisa dapet Yang basicnya sama purchase Cuma beda versi Versi si sedannya Hyundai Accent Atau Hyundai Accent Yang bekas taksinya Hyundai Accent Bener-bener sama mukanya Mukanya begitu Mukanya begitu Cuma dia belakangnya bukan liftback Dia belakangnya tuh bagasi Itu Bahkan Hyundai Accent Yang bekas-bekas saksi Itu 20-an dapet Iya Kalau mau ya Iya Iya Oke Cuma balik lagi ya Kalau misalkan Bukannya gue rekomendasiin Karena Gue gak ada pengalaman Megang tuh mobil Dan temen gue pun Kayaknya gak pernah ada Megang tuh mobil Jadi kalau kita ngomongin Korea Gue sih saranin Mobil Korea Yang dulu sempat di branding Sebagai MobNAS Ya itu Timor Kenapa gue saranin itu Sampai sekarang Spare partnya masih banyak yang jual Terus Masih tergolong Terjangkau Dan komunitasnya Timor tuh solid banget Oke Yang Dimana Lo tuh perlu Temen untuk brainstorming Lo Lo butuh orang-orang Yang kayak di komunitas ini Untuk lo kayak Mungkin Ya curhat sesama pengguna Nyari tahu Harga part Bengkel rekomendasi Dan lain-lain Menurut gue Kalau sekarang Lo ngangkat Timor Masih aman sih Walaupun di forum-forum Juga Masih banyak plus minus tuh bro Maksud gue Ada yang Sangat merekomendasikan Ada juga yang Bukan tidak merekomendasikan Lebih ke Hati-hati om Carinya yang Masih Masih Bla-bla-bla Masih oke Dan lain sebagainya Hati-hati overhead Oh Hati-hati overhead Dan lain sebagainya Jadi lebih ke Lo lebih selektif Dalam memilih Mobil Timor itu Kondisinya Lebih kondisinya Jadi jangan Gara-gara harganya masuk Tapi lo gak ngerti Ketika lo ambil Banyak perbaikan Nah gue lebih ke Hati-hati disitunya aja sih Nah itu temen-temen Ngobrol gue bareng Brother Agri Jadi Kalau kita Simpulkan Tiga rekomendasi Mobil 30 jutaan Kalau Honda Lo merekomendasikan Genio Genio Kalau mobil Eropa Lo pilihnya yang tidak mainstream Yaitu Pujo 306 N5 Gokil Kalau misalnya Korea Gue merekomendasikan Timor Oh iya Satu lagi kelebihan Tapi jangan doangnya Mobil Timur Korea Dia kan basicnya Kia Sevilla Iya Kia Sevilla Basicnya Ini sorry-sorry ya Kalau ini mungkin Rada Apa ya Rada-rada ngeri Buat dia omongin Cuma ya Kayaknya udah rasia umum lah Itu mobil ya Brandingan doang Sebenarnya Ya basicnya Kia Sevilla Yang di rebranding Sebagai Mobnas Iya Oke Untuk teman-teman yang punya Budget 30 Mungkin lo ada yang ingin disampaikan Sebagai closing statement lo Silahkan bro Ya Kalau lo mau beli mobil Dan budget lo emang 30-an Kan artinya Budget lo tipis nih ya Ya gue saranin Sebisa mungkin Lo Terutama buat Yang masih pada awam nih ya Kalau lo hunting mobil Jangan sendirilah Lo cari Yang paling gampang sih Lo minta temenin Sama temen lo yang lebih ngerti Atau bahkan Kalau kepepet banget Lo bisa Pakai jasa-jasa inspeksi Yang udah banyaknya beredar Itu kayak Otospektor dan lain-lain Dibanding lo Angkat mobil kecele Iya Oke Dan jangan lupa Kalau misalkan lo udah dapet pun Yang kondisinya paling lumayan Paling gak spare Menurut gue aman-aman itu 5-10 juta lah Untuk biaya perbaikan Taruh lah Mesin emang benar-benar kering Gak ada tanda-tanda ngebul Dan lain-lain Paling gak lo spare 5 juta lah Untuk biaya-biaya Gak terduga Oke bro thank you banget Thank you banget Terus Teman-teman yang punya budget 30-an Mau beli mobil Hati-hati Dalam membeli mobil Menentukan mobil Sesuai dengan kebutuhan lo Silahkan juga Lo cek Mungkin di google Atau dari youtube lain Referensi Ketika lo udah Menemukan satu Jenis mobil Pastikan lagi Dan Kalau yang udah fix Mau beli mobil itu Bener sih Kata si Agri Lo bisa bawa teman lo Yang lebih ngerti Untuk memak sure Itu barang oke Layak untuk lo bayarin Betul Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video kali ini ya bro Iya Next video Bakalan ada satu video lagi Yang masih Agri Teman gue Dan sebelum closing Jangan lupa Di follow Instagramnya Brother Agri Yang sampai saat ini Belum bikin Youtube channel juga Bener-bener deh lo Bro Teman-teman mau nontonin Youtube lo Insya Allah Insya Allah Oke jangan lupa juga Follow instagram gue Dan tiktok gue Dan gue channel Subscribe youtube channel gue Sama ini kali Yang punya tempat nih Oh iya bener Thank you juga buat brother Revo Revo Brother Revo Instagram gue cantumin Gue lagi ada di Mamang Teknika Di daerah Bogor nih Laladon Laladon Bogor Yang mau service mobil Mau kerenin mobil Lalu tinggal hubungi deh Instagramnya Untuk memperbaiki mobil lo Cukup ya bro Cukup Thank you teman-teman Share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di konten selanjutnya Peace I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day I'll be okay I'll be okay I'll be okay